Kami jajaran Polda Metrujaya, khususnya Direktorat Narkoba Polda Metrujaya akan menyampaikan rilis kepada rekan-rekan media terkait dengan pengukapan satu jaringan laboratorium terselubung atau Kladenstein Laboratory narkotika jenis MDMB 4N Pinaka. Ini adalah sebuah narkoba jenis baru di Indonesia yang merupakan sintesis dari Marijuana atau narkotika jenis ganja yang kita tahu. Tapi ini dalam bentuk yang sintetisnya. Pengungkapan ini dipimpin oleh AKBP Malfino Eustisia selaku Kasub D3 Direktorat Narkoba Polda Metrujaya. Yang tentunya dikomandoi oleh Direktorat Narkoba Polda Metrujaya, Kombes Pol Hengki. Yang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, ini merupakan TKP awal daripada pengungkapan kasus ini. Di mana jajaran Sub D3, IPIMIN AKBP Malfino, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya sindikat daripada narkoba jenis Pinaka tersebut. Yang akan dikirim melalui paket ke Indonesia. Kemudian tim turun melakukan upaya penyelidikan dan dapat menangkap seorang tersangka bernama B. Itu di Ocean Park BSD City Serpong, Tanggerang Selatan Banten. Kemudian dari hasil penangkapan Saudara B ini, tim melakukan pengembangan daripada kasus ini. Dan dapat mengungkap pembelinya, yaitu jenis Pinaka di SPBU Bintaro Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten. Masih di wilayah yang sama, tidak jauh. Kemudian dari penangkapan tersebut, Saudara B dapat dikembangkan lagi ke TKP berikutnya, yaitu TKP 3 di kluster Mountain View. Jalan Gunung Pangrango, nomor 185 Sentul, kecamatan Babakan Madang, Bogor. Yang menjadi lokasi daripada laboratorium Klandenstein tadi, atau Klandenstein Laboratori. Di sini tentunya ditemukan berbagai barang bukti atau alat kejahatan terkait dengan jaringan narkoba ini. Baik, narkoba jenis MDMB 4N Pinaka, dan juga berbagai serbuk dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga diungkap kembali atau dikembangkan kepada tersangka lainnya, yaitu Saudara HM. Sebagai laboratoris yang ada di TKP Sentul tadi, di kluster Mountain View. Begitu juga Saudara GR, ini juga berperan sebagai kurir dari pihak pembeli atau reseller, yang bekerja mengambil gel, kemudian mengandung pinaka tersebut. Kemudian juga diamankan lagi Saudara SY, yang berperan sebagai laboratoris, yang meramu bahan, kemudian membuat olahan dari sintetis tersebut yang diolah menjadi pinaka. Yang ada di wilayah TKP berikutnya, yaitu di TKP 4, Perumahan Jalan Anggrek, Fanda Blok AG, nomor 2, RT-003, RW-001, Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang Selatan, Banten. Ini menjadi lokasi atau gudang penyimpanan bahan baku Klandenstein Laboratory. Jadi bahan-bahan bakunya itu disimpannya di situ, di gudang itu. Tapi kalau pembuatannya itu dibuatnya di Sentul, di kluster Mountain View tadi. Dan untuk tersangka yang terakhir ini adalah Saudara F sebagai bos atau pengendali dari kelompok ini, sekaligus juga sebagai pemodal tentunya yang memandu daripada prosesi ini, pembuatan sintetis ini, yang sementara ini masih dikembangkan oleh tim. Dan kemudian barang bukti tadi saya sudah singgung, cukup banyak, mungkin rekan-rekan bisa melihat ini di depan, yang tentunya terdiri dari 4 plastik klip berisikan gel mengandung MDMB 4N Pinaka. Nanti bisa kita lihat setelah ini, kemudian juga handphone, kemudian serbuk yang mengandung Pinaka, kemudian juga banyak ada jirigen-jirigen kita lihat di sini, nanti akan disampaikan lebih detail oleh dir narkoba. Jadi ini adalah sekelumit tentang jaringannya, kemudian untuk pasal yang dipersangkakan, ya terkait dengan dugaan, perkara, tindak pidana, percobaan atau pemufakatan jahat, melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika yang dilakukan secara terorganisir dalam perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman beratnya, melebihi 5 gram subsidiar setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu, sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2, jumto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kemudian dari jumlah jiwa yang terselamatkan dari barang bukti yang kita cita dari para tersangka ini, apabila sudah menjadi tembakau sintetis, ini akan menghasilkan 35 kilo tembakau sintetis. Jadi dari hasil ini, kita memperkirakan pengukapan ini tentunya akan menyelamatkan 105 ribu jiwa. Jadi insya Allah jaringan yang diungkap oleh tim Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya ini bisa mengungkap atau bisa menyelamatkan ratusan ribu generasi muda anak bangsa kita. Insya Allah seperti itu. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Yang pertama terkait dengan apabila ada keluarga kita, anak-anak, saudara, sahabat kita yang terindikasi menggunakan atau menjadi korban daripada kecanduan narkoba ini sesuai dengan amanah undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 54. Agar tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan untuk datang ke kantor-kantor satuan narkoba di Pores di wilayah Polda Metro Jaya dan juga atau ke Komando Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya silakan hubungi piket narkoba yang ada untuk mendapatkan pelayanan. Mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara cuma-cuma. Yang tentunya Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan pihak RSKO atau di BNN Lido, Bogor. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan agar tidak ragu-ragu. Karena yang menjadi pengguna ini harus kita selamatkan. Kita selamatkan, kita berikan, kita fasilitasi, kita sembuhkan. Sehingga tidak jadi pengguna yang lebih aktif lagi, lebih parah lagi. Sehingga bisa sakau dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan rehabilitasi yang efektif ini dengan rumah sakit yang memang secara khusus menangani ini bisa disembuhkan. Dan dalam kesempatan yang baik ini kami jajaran Polda Metro Jaya juga menyampaikan untuk ikut turut serta berperan aktif melakukan pencegahan, melakukan perang melawan narkoba secara bersama-sama. Kita Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya tidak dapat bekerja sendiri. Kita mengajak segenap elemen masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, masyarakat, dan juga stakeholder terkait untuk ikut rembuk kita bergandingan tangan. Melakukan pencegahan, melakukan penanganan. Karena narkoba ini sangat luar biasa, sangat mudah. Anak muda kita terjangkit karena mungkin ditawarkan, diajak secara gratis dulu, baru mulai masuk kepada jaringan yang ternyata secara sengaja menjebak. Sehingga anak muda kita yang tadinya awalnya dikasih secara gratis mulai keenakan, akhirnya mulai beli. Nah ini kan kita gak bisa kerja sendiri seperti ini. Kita harus bekerja sama secara serius. Melakukan pencegahan, untuk itu peran orang tua juga sangat penting. Melihat anak-anak kita yang ada di rumah, bisa dilihat dari tingkah lakunya, dari matanya, dari penampilannya, dari pola hidupnya yang mungkin misalnya tidak tidur-tidur malam hari, dia malah keluar dan sebagainya. Malah melakukan hal-hal yang lebih serius lagi, yang lebih membahayakan lagi, terkait dengan kamtip mas, dia melakukan tawuran, geng-geng motor, itu sangat banyak kita temukan. Pengungkapan street crime terkait dengan tawuran, terkait dengan geng-geng motor, yang dilakukan oleh para pelajar, anak-anak, sekolah, itu terindikasi mengkonsumsi narkotika. Baik itu obat-obatan keras, maupun juga narkotika yang lainnya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, saya menghimbau, untuk mari kita bekerjasama. Jangan khawatir, jangan takut, menginformasikan setiap ada informasi terkait dengan penggunaan, penyebaran, penjualan narkotika dimanapun. Itu, sebagai pesan, semoga kita semua dapat bekerjasama dengan baik, sehingga penyalahgunaan narkoba, khususnya di jajaran Polda Metrujaya, dapat kita maksimalkan, yang pada akhirnya kita dapat menyelamatkan anak-anak muda generasi bangsa kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mungkin satu, dua. Ya, silakan mas. Izin Pak Dhir, izin Pak Awaka, saya Guden Ofianset dari Tetikom. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya mau tanyakan. Yang pertama, ini kan lab home industri pertama di Indonesia, ya Pak disebutnya. Apakah ini marketnya itu hanya Jabodetabek atau keluar daerah juga, misalkan Jabodetabek dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini kan si bubuknya itu disebutkan bahwa berasal dari luar negeri ya Pak. Itu disebutkan dari negara mana dan infonya itu jual beli bubuk bahan-bahan baku untuk pembuatan ini dari, eh, melalui kripto ya Pak untuk jual belinya. Terus yang ketiga, soal peran dari app ini kan pengendali. Sejauh mana kendali yang diberikan app, apakah step by step pembuatan narkoba ini dikendalikan juga, misalkan si Praci gak tahu apapun dan dikendalikan sepenuhnya oleh pelaku app gitu. Terus, infonya juga ada buku manual tentang pembuatan, ini Pak tentang pembuatan narkobanya, apakah sudah diamankan atau enggak. Terima kasih banyak ya. dengan kripto. Oh iya. Baik, terima kasih dari The Ticom. Jadi untuk marketnya ini seluruh Indonesia. Ya, karena mereka juga melalui media-media khusus yang ada di online. Kemudian yang keduanya prekusornya ini dibelinya dari Cina. Ya, untuk transaksi pembayarannya mereka menggunakan kripto. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Peran F ya, pesangka F. Ya, itu peran F ini kan sebagai, dia pemodal, dia sebagai aktor intelektual dari kelompok ini. Ya, dialah yang memodali, kemudian dia juga yang membeli semua peralatan dan yang mengarahkan juga untuk membuat narkoba sintetis jenis pinaka ini. Dia yang mengarahkan. Jadi ini yang menariknya dari jaringan ini adalah pinakanya. Kalau biasanya kan pinakanya itu dari luar dibelinya. Kalau ini enggak, pinakanya yang dibikin di sini. Nah, ini yang luar biasa. Seperti itu. Ada lagi? Ada, cukup. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, nanti dilanjutkan oleh Dirnarkoba Boda Betujaya. Ada? Oh, ada. Oke. Ya, Pak Bokapolda, selamat siang, Pak Kabit, Pak Dir. Perkenalkan saya, Thomas dari Kumparan.com. Mau tanya ini saja, terkait home industry ini itu sudah berlangsung sejak kapan? Terus yang kedua, di hasil keuntungan yang didapatkan ini sudah dipakai untuk apa saja dan jumlahnya berapa? Itu aja sih. kandesternya 6 bulan. Terus? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, untuk apa? Dipakainya untuk apa? Buatan tembaku sedetis. Oh, tembaku sedetis. Kalau ada satu lagi, Pak Awapak, pakannya ada buku panduan atau itu jenis narkoba. Membuat narkobanya itu sudah diamankan belum? Buku panduan. Ada buku panduan ya? Oh, pakai website. Oke. Jadi, jaringan ini sudah berjalan 6 bulan. Kemudian, pinaka ini, ini kan jenisnya sintetis. Nah, ini untuk pembuatan, pernah dengar gak? Tembak apa namanya? Gorila itu. Tembako Gorila. Nah, ini. Jadi, ini adalah bahan untuk membuat tembako Gorila. Jadi, ini dampaknya yang jelas halusinasi. Bisa halusinasinya juga bisa yang aneh-aneh tergantung dari moodnya juga. Bisa seperti kayak monster, bisa seperti apa. kalau terlalu banyak menggunakan. Seperti itu. Lama 6 bulan itu sudah dapat penuhkan berapa, Kemudian tadi ditanyakan untuk panduannya itu diambil dari sebuah website. Dari website. Online. Jadi, dia belajar dari situ dan itu yang dia turunkan ke para laboratorio situ. Jadi, sambil dipandu. Dipandu melalui handphone dan CCTV. Ada dari luar, ada dari Indonesia. Ada dari luar, ada dari Indonesia. Iya, iya. Orang Indonesia. Masih didalamin. Masih didalamin. Oke, cukup. Nanti dilanjutkan sama Pak Dir dan Pak Malfino. Terima kasih. Selamat siang, rekan-rekan Pers Buda Mitu Jaya yang selalu setia untuk merilis kasus-kasus yang ada di kajaran Buda Mitu Jaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pakai ini. Yang produknya mana? Oh, itu. Nanti itu terus jadi kait disemprotin ke tempat. Kalau di Indonesia belum banyak sintetis. Kalau di Belanda, di Amerika itu banyak yang pakai. Lihat aja di YouTube orang kalau pakai ini Gorilla itu bisa kayak Gorilla beneran. Pakai ini seperti Gorilla. Kayak Gorilla ngamuk gitu. Halusinasi yang ngeri. ini bahan baku ya. Ini bahan baku ya? Oh, itu bahan baku. Adik-adik menganggirnya. Ini apa ini? Ini apa ini? yang paling menariknya kan itu. Yang nge-blendnya. Ketutup gak? Gak kan? Oke kan? Masih bisa kan? Di sini. Di antara. Di antara. Ya, ini yang nge-tigi gini. Oke gak? Ini yang nge-tigi gini. H ya, ini yang H nih. Jadi ini laboratori ya kamu ya. Yang meracik ya. Diajarkan oleh F. Oh, lewat HP. Ya, tapi kan ada yang mandu juga kan? Ada yang mandu. Oke, jadi belajarnya dari website ya? Oh, karena yang memandu si F. Ya, F memandu ini. Oke, yaudah. Kamu siapa namanya? B. B. Kamu yang pertama kali ditangkap di Ocean Park ya? Oke. Kamu diajak sama siapa? Sama F, Pak. Sama F, ya. Sama F. Dibayar berapa kamu? Gak dijanjiin, Pak. Oh, belum. Belum dapat. Masa belum dapat? Buat operasional? Operasional awal? Sekitar 100, Pak. Dibilangnya. Oh, 100 juta. Ini belum berhasil? Dapat untung dari penjualan ini? Ya, belum, Pak. Belum dapat. Oke. Ini siapa namanya? Sudara S, Pak. Oh, S. Kamu laboratori juga yang bikin-bikin ya? Yang nyampur? Yang racik ya? Kamu yang memandu siapa? Yang memandu? Ada handphone, Pak. Gak kenal, Pak. Ya, dari handphone. Tapi kan yang memandu berarti Sudara F, ya? Yang memerintahkan. Kamu kenal Sudara F, gak? Sudara F, kenal. Oh, yaudah. Yang penting kenal, kan? Tahu, kan? Dia yang memberikan kamu uang operasional buat kerja kamu, dia? Yang ngasih kerjaan dia ke saya, dia, Pak. Ngerjaan ke saya. Ya, yaudah. Oke, ya. Kamu? Namanya siapa? G. G. Apa? Perannya? Sebagai kurir doang, Pak. Kurir untuk ngantar barang-barang itu? Prekursor segala macam? Reseller. Jadi resellernya, ya? Oke. Ya, oke. Dibiar berapa, Pak? Dibiar berapa, Pak? Saya dijanjiin 80-100. Sudah dapat? Belum. Aduh. 80? Juta. Oh, dijanjikan. Janjikan. Tapi belum dapat. Udah dapat berapa? Belum. Baru operasional doang. Berapa? Sekitar 5 juta. Oh, 5 juta. Oke. Ya. Sebelum dibunuh, Pak. Dan satu lagi, Pak. Hubungan antara keduanya ini apa, Pak? Ada orang baik kerja, ya? Dan katanya rekan kerja, ya, Pak, ya? Antara pelakuman korban. Ya. Jadi rekan-rekan tersangka sudah ditahan. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, tim gabungan, Subdit Jatan Ras, Ditreskrim Umpoda Metro Jaya, Kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat, dibantu juga waktu pengembangan pendalaman, dibantu oleh teman-teman dari Satreskrim Polres Tapos Bandung, kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka, saudara AARN ditangkap dan diamankan di Palembang, yang dibantu juga oleh jajaran poda Sumatera Selatan. Setelah diamankan, tadi malam tiba, sekira jam 23 sekian, langsung dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Besok, hari Jumat, jam 10 akan dilaksanakan, rilis. Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan, sementara ya, sementara tidak terlalu mendalam, berkarenakan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga, diduga terjadi perbuatan atau distubuhi korban ya, di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank, uang itu adalah uang perusahaan, uang itu juga diambil, diambil oleh tersangka. Saat ini masih dilakukan terus, pengembangan dan pendalaman termasuk kepada orang-orang yang membantu, membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Ada yang satu di pusat, ada yang satu di daerah. Nanti dipastikan lagi ya, ada informasi seperti itu. Baru saja menikah, akan nikah, namun akan dilakukan resepsinya, akan nikahnya sudah. Nanti akan didalami yang jelas, informasi dari fakta yang ditemukan, uang itu adalah uang perusahaan yang akan distorkan ke bank. Karena kan kasir ya, korban ini. Nanti akan didalami mbak, peruntukannya, maksud dan tujuan dia mengambil uang itu. Untuk motif, rekan-rekan, ini masih dilakukan pendalaman, mohon waktu, mungkin besok saat rilis, nanti akan disampaikan ya, tapi masih proses pendalaman, jadi mohon bersabar untuk pertanyaan tentang motif, masih dilakukan pendalaman yang jelas, fakta-faktanya itu. ya, ditemukan mayat seorang wanita, kemudian akhirnya diamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku, ditapkan tersangka, dan sudah ditahan. Kemudian ada fakta, dua peristiwa tadi ya, dugaan persetubuhan dan... Ya, ntar, dari kiri dulu ya, kita sekarang... Kiri dulu, betul. Terus Pak, apa benar bahwa pembunuhan itu berlangsung di hotel yang di Bandung, setelah mereka melakukan hubungan, apa, hubungan intim. Saya juga tidak, apakah benar itu, karena kan dari CCTV, dari rekaman itu, si tersangka hanya beberapa jam setelah mereka masuk, sorenya kan dia keluar dengan menenteng koper, sama persis koper yang ditemukan. Ya, benar. Benar. 43 juta. 43 juta. Ya, nanti akan didalami, ya, didalami, didalami. Ya, masih dikembangkan, masih dikembangkan, ya, masih dikembangkan. Oke. Oke. Yang lain, yang lain, yang lain, adanya keterlibatan orang lain, tapi sejauh ini, hasil penyidikan sementara, apakah emang ditemukan dugaan adanya keterlibatan orang lain, besok akan disampaikan ya, ini masih dilakukan pendalaman. Masih pendalaman, ya, oke. Karena, saya gak boleh berandai-andai kan, saya berasakan fakta dan data yang saya terima dari penyidik. Kita gak bisa berandai-andai. Ya, yang jelas, saya kasih informasi awal, masih dilakukan pendalaman, dugaan keterlibatan, pelaku lainnya. Yang lain, Pak Kabit, yang lain? Apa? Nanti saya pastikan ke penyidik. Oke. Ya, nanti saya pastikan ke penyidik dulu ya. Pak Kabit, hasil pengeriksaan profan terkait keempat, kelima anggota dari, keempat anggota di, nanti kita update lagi. Nanti kita update lagi. Nanti saya cek, saya pastikan ke penyidik. Ya, catat bu, nanti di. Nanti saya cek ya, ke jaksel ya. Nanti saya cek ke krimsus. Oke. Oke. Makasih. Terima kasih.